Kisah si pedang terbang jelit 11. Kematian ayahku, juga untuk menentang kejahatan mereka memaksakan kehendak kepada perkumpulan lain. Dan pada hari ini, untuk menghibur hati, aku berpesiar di telaga, hanya mengajak paman Gulok untuk mengemudikan perahu. Dan hal yang ku nanti-nanti selama 3 bulan ini pun tiba, yaitu hendak membunuh Gulok karena paman ini merupakan pembantu utama mendiang ayah. Nah, engkau tahu mengapa aku bersikap keras kepada 3 orang itu, lega rasa hati kian bu. Andai kata malah petaka ini menimpa dirinya, andai kata ayahnya yang terbunuh oleh orang Hoat Kau karena menolak bujukan mereka, mungkin gak akan bersikap lebih keras lagi terhadap 3 orang Hoat Kau tadi. Mungkin mereka akan dibunuhnya. Ahaha, nasibmu sungguh menyedihkan, Ji Sio Chia, akan tetapi percayalah, orang yang benar akan mendapatkan kemenangan terakhir. Dan engkau berada di pihak benar, Pang Cueh, Sio Chia, darah itu tersenyum. Kenapa engkau menyebutku ketua atau nona? Nama ku Jik yang BWE dan setelah kita berkenalan dan bercakap-cakap, bukankah kita telah bersahabat kian bu juga tersenyum. Akan tetapi engkau juga menyebutku Kongcu, cuan muda. Bagaimana kalau kita hapuskan saja sebutan yang kaku itu dan kita saling menyebut seperti kakak dan adik yang BWE melebarkan senyumnya dan kemuraman wajahnya lenyap bagaikan awan tipis tersapu angin. Aku akan senang sekali, akan tetapi bagaimana kalau aku yang lebih tua tidak mungkin. Engkau masih nampak remaja bagiku, sedangkan aku sudah 19 tahun lebih, airh, engkau bersikap kakek-kakek saja, bukoko, kakak bu. Usiaku sendiri sudah 18 tahun, kalau begitu aku lebih tua setahun, BWE moi, adik BWE keduanya saling pandang dan tertawa, sehingga suasana menjadi gembira. Tiba-tiba daun pintu ruangan itu ditetuk orang dari luar walaupun daun pintu itu terbuka. Mereka menoleh dan nampak si dayung baja gulok sudah berdiri di luar pintu dan anehnya, biarpun kini dia berada di dalam rumah, bukan di dalam perahung lagi, dia masih membawa-bawa dayung bajanya yang dipakai sebagai tongkat. Kiranya benda itu lebih banyak dipergunakan sebagai senjata daripada sebagai dayung. Ah, pamanggu, masuklah. Oyea, sudahkah engkau kembalikan perahu kecil yang disuasau Kongcu tadi tanya Kiang BWE. Gulok masuk dan mengangguk. Sudah, Pangcu. Bahkan dari tukang perahu itu saya menerima titipan sesampul surat untuk Pangcu, dia menyodorkan sebuah sampul surat. Kiang BWE menerima surat itu dan memandang heran. Dari manakah tukang perahu itu menerima surat untukku ini katanya dari seorang wanita cantik yang memberinya upah rayon untuk mengantarkan surat ini kepada ketua Kim Kopang. Saya minta surat itu dan saya serahkan sendiri kepada Pangcu, duduklah, paman Gulok dan perkenalkan ini toa kosong Kian Bu yang tadi telah membantu kita diperahu. Kiang BWE membuka surat itu sedangkan Gulok saling memberi hormat dengan Kian Bu dan duduk dengan punggung lurus dan tegak. Setelah membaca isi surat, Kiang BWE mengangkat muka memandang kepada Gulok dan Kian Bu. Hoat Kau mengirim undangan kepada pimpinan Kim Kopang. Bagus, ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk datang berkunjung memenuhi undangan dan menyelesaikan urusan di antara mereka dan kita. Pangcu hendak memenuhi undangan mereka tanya. Gulok. Wajahnya membayangkan keraguan dan kekhawatiran. Tentu saja, mereka merayakan ulang tahun dan menurut undangan mereka, sengaja mereka menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan para undangan yang terdiri dari perkumpulan-perkumpulan dan semua aliran di dunia Kang Ou. Disaksikan oleh para tokoh Kang Ou, aku akan dapat menuntut dari Hoat Kau mengapa mereka membunuh ayahku dan hendak memaksa Kim Kopang bekerja sama dengan mereka. Mereka tentu tidak akan berani berbuat senaknya di depan para tokoh Kang Ou. Kalau begitu, saya akan menemani Pangcu, kata Gulok. Lebih baik jangan, Paman. Selama aku pergi, engkau mewakili aku mengatur anak buah dan menjaga keamanan di sini, kata Dara itu dengan suara tegas. Baiklah, Pangcu. Saya mohon diri, kata Gulok yang tahu diri, melihat bahwa kemunculannya mungkin mengganggu Pangcu-nya yang sedang bicara dengan tamunya. Setelah Gulok keluar, Kian Bu berkata, BW MOI, biarlah aku yang menemanimu. Aku akan membantumu kalau sampai ada pihak yang memusuhimu. Sikap darah itu lebih manis, akan tetapi tetap saja tegas. Terima kasih atas tawaran bantuanmu, BW MOI, akan tetapi sekali lagi, kami tidak dapat menerima bantuan dari luar. Tentu engkau mengetahui bahwa urusan ini merupakan urusan yang menyangkut kehormatan Kim Kok Pang, oleh karha itu, harus dihadapi secara terhormat pula. Tidak, kami tidak mungkin dapat menarik bantuan dari luar kalangan Kim Kok Pang. Melihat ketegasan ketua Kim Kok Pang itu, tentu saja Kian Bu tidak dapat membantah karena dia pun maklum akan kebenaran pendapat itu. Baiklah kalau begitu, hanya aku minta engkau suka memberitahu kepadaku, kapan dan di mana diadakannya perayaan ulang tahun Hoat Kau itu menurut surat undangannya, perayaan diadakan di Bukit Harimau, di luar kota Anking pada permulaan bulan depan. Terima kasih, BWMO. Nah, sekarang aku mohon diri untuk melanjutkan perjalanan, karena aku tahu bahwa engkau tentu akan sibuk menghadapi urusan perkumpulanmu. Selamat tinggal dan selamat berpisah, BWMOI. Sebetulnya yang BWE ingin sekali menahan pemuda yang sejak pertama kali bertemu sudah menarik hatinya itu. Akan tetapi sebagai seorang wanita, tentu saja ia merasa malu untuk menyatakan perasaannya, dan selain itu, ia pun harus melakukan persiapan menghadapi undangan dari Hoat Kau. Maka, ia pun hanya dapat mengucapkan terima kasih atas bantuan Kian Bu dan ia mengikuti bayangan pemuda itu ketika meninggalkan ngereng lembah Bukit Emas. Pemuda itu berlatih silat yang aneh. Gerakan-gerakannya lambat dan seolah gerakan memukul atau menendang dari kaki tangannya hanya main-main saja, tidak. Mengandung tenaga, tidak nampak cepat maupun kuat. Akan tetapi anehnya, pohon besar yang berada dalam jarak 3 meter di depannya, bergoyang-goyang cabangnya yang sebesar tubuh manusia, cabang ranting dan daun-daunnya yang lebat bergoyang-goyang seperti dilanda angin besar sehingga banyak daun pohon yang sudah kuning dan setengah kuning nontok, gugur berhamburan. Setelah berlatih selama setengah jam, bersilat tangan kosong lalu pemuda itu menyambar sebuah tongkat bambu di bawah pohon dan kini dia bersilat menggunakan tongkat bambu yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau tadi ketika bersilat tangan kosong gerakannya nampak lamban dan lemah, kini setelah bersilat tongkat, gerakannya cepat bukan main sehingga lengap lah bayangan pemuda itu, dibungkus gulungan sinar tongkat dan terdengar bunyi mengaung saking cepat dan kuatnya tongkat bambu itu bergerak. Dan tiba-tiba, gulungan sinar itu melayang ke atas pohon, seperti seekor burung mengelilingi pohon dan nampak daun-daun pohon jatuh berhamburan, bukan hanya yang kuning, melainkan juga yang hijau dan juga ranting-rantingnya. Tak lama kemudian, ketika pemuda itu melayang turun pohon itu telah berubah seperti kepala seorang berambut lebat yang kini dicukur rendek dengan bentuk bulat. Ternyata tongkat yang sama sekali tidak tajam karena terbuat dari bambu itu mampu membabat ranting dan daun pohon sehingga menjadi gundul. Setelah selesai bersilat tongkat yang aneh dan juga menggiriskan itu, dia duduk beristirahat di atas sebongkah batu di bawah pohon, memandangi daun-daun yang berserakan dan melamun, membiarkan peluh membasai leharnya. Daun-daun gugur, manusia mati. Dan teringatlah dia akan semua orang yang dikasihnya dan yang telah meninggalkan dirinya karena mati seorang demi seorang. Ayah dan ibunya mati. Kemudian orang yang mengasuhnya sejak dia kecil, kemudian menjadi pengganti ayah ibunya, juga mati. Demikian pula gurunya yang pertama kali, guru yang dikasihnya, dihormatinya mati pula terbunuh orang. Si Hanlin termenung, tenggelam dalam kenangan duka. Teringat dia akan keadaan dirinya yang kini hidup sebatang kara di dunia ini. Sejak berusia lima tahun dia terpaksa berpisah dari ayah ibunya yang berperang melawan serbuan musuh, dia dilarikan mengungsi oleh Li Uma, pengasuhnya. Kemudian ternyata ayah ibunya itu tewas dalam perang dan selanjutnya dia diasuh sebagai putra Li Uma. Cinta kasihnya kepada ayah ibunya berpindah kepada Li Uma, dan ketika dia menjadi murid Tong Hwe Iho Siang, dia menemukan lagi seorang yang dihormati dan disayangnya, yaitu guunya itu. Akan tetapi, malah petaka datang menimpa Li Uma dan Kong Hwe Iho Siang tewas di tangan tiga orang raja iblis yang kejam. Bahkan dia sendiri tentu sudah tewas kalau tidak ditolong oleh gurunya yang sekarang, yaitu kakek yang hanya dia kenal sebagai Lo Jin, orang tua. Akan tetapi, gurunya ini seorang manusia yang aneh dan agaknya tidak mungkin mempunyai perasaan kasih sayang kepada manusia aneh ini seperti yang dirasakan terhadap Mendi Yang Kong Hwe Iho Siang dan Li Uma Lo Jin seolah tidak terikat oleh apapun juga, tidak membutuhkan kasih sayang, juga tidak pernah memperlihatkan kasih sayang, namun setiap gerak-geriknya tak pernah menyusahkan apa dan siapapun. Ilmu-ilmu yang diajarkan kepadanya selama lima tahun ini pun ilmu yang aneh, namun karena yakin bahwa Lo Jin adalah seorang manusia seperti dewa, Han Lin menaati semua petunjuknya dan selama lima tahun ini berlatih dengan amat tekunnya. Teringat akan semua keadaan dirinya, timbul perasaan ibah diri dan terbenamlah Han Lin ke dalam duka. Hatinya seperti diremas-remas. Dia adalah utera seorang yang pernah menjadi raja, hidup bergelimang kemuliaan dan kehormatan, lalu tiba-tiba saja dia menjadi atim piatu, bahkan sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali dirinya sendiri. Dan gurunya, satu-satunya orang yang dekat dengan dirinya, yaitu Lo Jin, jarang berada di puncak itu, membiarkan dia seorang diri saja. Bahkan kini, sudah dua minggu gurunya itu pergi entah kemana. Pergi tidak pernah pamit, datang tidak pernah memberitahu, seperti angin saja. Ketika Han Lin duduk termenung bertopang dagu, murung dan perasaannya tertekan, dia tidak merasakan bahwa ada angin lembut bertiup dan bayangan seorang kakek yang rambutnya seperti benang sutrap putih telah berdiri di belakangnya. Andai kata Han Lin tidak sedang tenggelam dalam lamunan, tentu pendengarannya yang terlatih dan tajam itu dapat menangkap gerakan seringan daun kering itu. Akan tetapi dia sedang tenggelam dalam kedukaan, maka dia sama sekali tidak tahu bahwa gurunya, Lo Jin, telah berdiri di belakangnya kakek yang bertubuh tinggi agak kurus dengan wajah putih kemerahan, Matanya berbinar-binar seperti bintang, kumis, jenggot dan rambutnya sudah putih semua itu kini berdiri dan mengelus jenggotnya, tersenyum dan mengangguk-angguk. Tongkat bambu di tangannya lalu digerakkan melintang di depan dadanya dan terdengar suara mengaung. Mendengar suara ini, barulah Han Lin sadar dari lamunannya dan sebelum membalikan tubuh, dia sudah tahu siapa yang datang. Dia segera menjatuhkan diri berlutut dan membalik, memberi hormat kepada gurunya. Suhu, suaranya masih mengandung duka, walaupun dia berusaha menekannya. Han Lin, apakah jurus-jurus terakhir dari Hong Kha Ichiang, Tangan Udara Kosong, dan Pek Luitai Hangtung, Tongkat Petir Badai, telah dapat kau kuasai dengan baik sudah, Suhu? Apakah Suhu menghendaki agar Teocu memainkannya? Tidak, aku sudah percaya bahwa engkau telah menguasainya dengan baik. Akan tetapi kenapa engkau berduka Han Lin maklum bahwa dia tidak mungkin dapat membohongi gurunya? Maka dia pun berkata, Suhu, Teocu tadi teringat akan kematian orang-orang yang Teocu sayang, dan Teocu merasa berduka sekali. Kali maaf, Suhu Teocu mengerti benar bahwa duka adalah sia-sia dan timbul dari ibadiri, bahwa sesungguhnya amat tidak baik dan tidak sehat membiarkan diri tenggelam dalam duka. Akan tetapi pengertian Teocu itu tidak banyak menolong, Suhu. Teocu tetap berduka. Beruntung sekali bahwa Suhu kembali pada saat Teocu dilanda duka nestapa yang amat menekan hati, maka Teocu mohon petunjuk, Suhu. Suhu, mohon diberi petunjuk bagaimana Teocu akan dapat menguasai hati dan mengendalikan nafsu agar Teocu tidak dicengkeram duka. Kakek itu tersenyum dan senyumnya mendatangkan kelembutan yang mengharukan karena wajah itu persis wajah seorang bayi yang suka tertawa-tawa sendiri secara wajar. Kemudian dia berkata dengan suara halus. Han Lin, segala macam jalan atau care untuk mengendalikah nafsu adalah ulah nafsu itu sendiri juga, karena care didorong oleh suatu keinginan mencapai sesuatu dan ini hanyalah ulah nafsu yang pandai mengubah bentuk dan ragam. Usaha untuk melenyapkan duka tidak ada bedanya dengan duka itu sendiri, keduanya bersumber kepada si aku yang menjadi duka karena terkenang akan sesuatu dan si aku pula yang menginginkan agar tidak berduka. Karena itu, usaha apapun yang bersumber dari aku tidak akan dapat berhasil dengan sempurna, kalau begitu, apa yang dapat Teocu lakukan, Suhu? Teocu tahu benar menurut ajaran kitab-kitab agama, juga menurut petuah-petuah yang Teocu dapatkan dari mendiang. Suhu Kong Hwe Ihus yang dan dari Suhu, akan tetapi pengetahuan Teocu itu tidak menolong melenyapkan duka dari hati Teocu. Suhu, Teocu menjadi bingung, mohon petunjuk, kakek itu menghela nafas panjang bukan karena sedih, bukan karena kecewa. Apapun yang engkau lakukan atau tidak lakukan, kalau itu bersumber dari si aku, akan sama saja palsunya dan sia-sianya. Bersikaplah wajar-wajar saja, Han Lin dan jangan menentang segala yang kau lakukan sendiri. Kalau engkau dilanda duka, berdukalah, kenapa mesti dipersoalkan lagi? Selama manusia masih hidup di dalam jasmani ini, manusia tidak akan terlepas dari segala macam perasaan susah senang puas kecewa dan sebagainya lagi. Akan tetapi, yang penting adalah menyadari akan semua itu, mengamati setiap gejolak nafsu yang menguasai hati akal pikiran dan yang mengemudikan semua gerak-gerak kita. Menyadari sepenuhnya bahwa semua itu adalah hulasi aku, yaitu nafsu yang mengaku aku. Yang berduka itu adalah hati dan pikiranmu. Seperti juga yang marah, yang kecewa, yang iri, yang diserang penyakit, semua itu hanyalah alat-alat atau anggauta tubuhmu. Kesadaran yang sepenuhnya ini akan membuat kita yakin bahwa semua itu hanyalah permainan nafsu belaka. Bahkan kalau kematian tiba, yang mati adalah tubuh jasmani belaka. Selama nafsu daya rendah menguasai hati akal pikiran, maka di dalam kehidupan ini kita akan selalu menjadi permainannya, dan semua yang kita lakukan dikemudikan oleh nafsu daya rendah. Bahkan usaha kita untuk mengendalikan atau menguasai nafsu juga datang dari nafsu daya rendah. Karenanya, biarpun kita mengerti akan suatu perbuatan yang tidak benar, kita tetap saja tidak mampu menghentikan perbuatan itu. Suhu, kalau begitu alangkah celakanya hidup ini, kita dibiarkan menjadi korban, dicengkeram dan diperhambah nafsu tanpa kita mampu membebaskan diri. Tidak, handling di samping nafsu daya rendah yang diikut sertakan dalam kehidupan kita, masih terdapat sesuatu yang berkat kasih Seng Maha Pencipta, disertakan pula kepada kita. Sesuatu yang biarpun nampak tipis dan hampir tak nampak, namun selalu ada dan tidak pernah meninggalkan manusia, sesuatu yang menjadi bukti dan saksi betapa Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun. Sesuatu ini yang menjadi tali yang tak pernah terputuskan, yang menghubungkan manusia kepada Tuhan Seng Maha Pencipta. Tinggal terserah kepada manusia sendiri apakah akan mengabaikannya dan menyerah kepada nafsu, atau memperkuat ikatan yang akan menghubungkan manusia dengan kekuasaan Tuhan yang selalu bersemayam di dalam dan luar diri setiap orang manusia itu, lalu bagaimana caranya agar ikatan itu dapat diperkuat, suhu usaha manusia tidak akan membawa hasil. Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu mengaturnya, dan kalau kekuasaan Tuhan sudah bekerja, maka dengan sendirinya nafsu daya rendah akan kembali ke tempat mereka semula, menjadi hamba yang baik, bukan menjadi majikan yang kejam. Dan agar kekuasaan Tuhan dapat bekerja, maka semua daya kerja hakti akal pikiran haruslah berhenti. Kalau kita hidup selaras dengan Tuh, maka Tuh yang akan bekerja mengatur segalanya dan apapun yang diatur oleh Tuh sudah pasti sempurna. Kekuasaan Tuhan bekerja dengan sempurna, maha murah, maha kasih, maha adil, maha pengampun dan maha kuasa satu-satunya yang dapat kita kerjakan Dan hanyalah menyerah dengan penuh keikhlasan, penuh kepasrahan, penuh ketawakalan, akan tetapi, suhu. Bukankah menyerah ini pun merupakan suatu usaha dari hati akal? Pikiran bukan, Han Lin usaha selalu mengandung pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Akan tetapi menyerah dengan kepasrahan tidak mengandung usaha apapun, dan tidak menginginkan apapun, karena kalau ada keinginan mendapatkan sesuatu, itu bukan pasrah namanya. Pasrah dalam arti kata yang sesungguhnya sama dengan mati, seperti orang yang dalam tidur, apapun yang akan tiba menimpa dirinya, terserah kepada Tuhan. Andai kata pada saat itu Tuhan hendak mencabut nyawanya, dia pun akan menyerah tanpa membantah, ikhlas, pasrah, tawakal kalau begitu, bukankah kita lalu menjadi malas dan hanya menyerahkan segalanya kepada Tuhan saja, suhu sama sekali tidak, Han? Lin itu namanya bukan menyerah dengan kepasrahan, keikhlasan dan ketawakalan, melainkan ingin mempersekutu Tuhan, bahkan ingin enaknya sendiri saja. Tuhan telah menciptakan kita lengkap dengan segala alat yang ada pada diri kita, dan semua itu diciptakan bukan percuma, melainkan diciptakan untuk dipergunakan, untuk dimanfaatkan. Kalau tidak kita pergunakan, tidak kita manfaatkan, itu berdosa namanya, dan penggunaannya, pemanfaatannya haruslah untuk kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, selaras dengan Tuh, berarti membantu pekerjaan kekuasaan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di alam maya pada ini bekerja, bergerak yang berarti bekerja. Bahkan bintang matahari dan bulam pun bekerja bergerak tiada hentinya. Kita yang berberi perlengkapan yang sempurna, tentu saja harus bekerja, berusaha demi memenuhi semua keperluan dan kebutuhan hidup di dunia. Kita harus makan agar tidak mati kelaparan, kita membutuhkan pakaian agar tidak mati kedinginan, kita membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dari binatang buas, angin dan panas atau hujan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, tentu saja kita harus mencari, harus berusaha dan bekerja. Namun, semua pekerjaan itu barulah benar kalau didasari kepasrahan, didasari penyerahan kepada Tuhan sehingga apapun yang kita lakukan, akan sejalan dengan Tuh, Han Lin mengangguk-angguk, dia mengerti benar apa yang dimaksudkan gurunya. Mudah-mudahan Tuh Tuh tidak terlalu dipermainkan nafsu daya rendah dan mudah-mudahan Tuh Tuh akan mendapat pengampunan dan bimbingan Tuhan dengan iman dan penyerahan, suhu. Semoga Tuhan memberi jalan kepadamu, Han Lin akan tetapi sekarang aku ingin memberitahu kepadamu bahwa sudah tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Aku akan melanjutkan perjalananku dan engkau pun harus melanjutkan jalan hidupmu sendiri. Sekali lagi ingat, dengan ilmu yang kau pelajari, berarti engkau menjadi abdi keadilan dan kebenaran, akan tetapi bukan keadilan dan kebenaran bagi pribadimu. Semua perasaan pribadi harus disingkirkan, kalau tidak engkau tidak akan mungkin dapat bertindak adil. Cari dan mintalah petunjuk dari Tuhan, dan engkau pasti akan menerima petunjuknya, suhu Han Lin terkejut dan tentu saja merasa terpukul. Baru saja dia menyusahkan kematian orang-orang yang dikasihnya dan kini gurunya, orang terakhir yang terdekat dengannya, menyatakan bahwa mereka harus berpisah. Han Lin, lupakah engkau bahwa keterikatan itulah justru yang menjadi penyebab terutama dari duka? Mempunyai namun tidak memiliki, itulah seyugianya. Secara lahiriah kita boleh mempunyai apapun juga, namun secara batiniah kita tidak memiliki apa-apa. Nah, cukup sudah, tongkatku ini boleh kau miliki, benda ini sudah puluhan tahun tak pernah lepas dari tanganku, nampak bayangan berkelebat dan yang tinggal. Di depan Han Lin hanyalah sebatang tongkat bambu yang menancap di atas tanah. Le Jin telah lenyap seperti ditelan bumi. Han Lin memberi hormat ke arah berdirinya gurunya tadi sambil berlutut sampai delapan kali, kemudian dia bangkit, mencabut tongkat bambu yang biasa dipegang gurunya, mencium gagang tongkat itu dan berbisik. Suhu, terima kasih. Setelah itu, Han Lin menuruni puncak, menggendong buntalan pakaiannya di punggung dan membawa sebatang tongkat bambu yang selama ini tak pernah terpisah dari tangan Le Jin. Lima tahun lamanya dia menerima gemblengan kakek sakti yang luar biasa itu, dan kini dia sudah dewasa, sudah berusia 20 tahun. Kemana dia harus sergi? Teringat akan ini, setibanya di puncak sebuah lereng, dia berhenti dan memandang ke sekeliling alam di bawah sana seolah menanti, menggapaikan tangan kepadanya. Akan tetapi, ke arah mana dia harus pergi dan apa atau siapa yang menantinya di sana? Dia tidak mempunyai apa-apa lagi, bahkan tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Lik Wuma telah tewas, juga Kong Hwi Ho Siang, Chun Ho Sio dan Kun Ho Sio para pembantu Kong Hwi Ho Siang. Mengunjungi kubupan mereka? Tidak ada artinya. Pernah Le Jin bicara dengan lembut mengenai hal itu. Mengunjungi kuburan orang tua hanya merupakan kewajiban untuk menjaga agar kuburan mereka itu bersih dan terawat, bukan sebagai bukti kebaktian. Kebaktian terhadap orang tua yang sesungguhnya bukan terletak kepada pemeliharaan kuburan, melainkan dalam sepak terjang kita sehari-hari, dalam kelakuan kita, kelakuan yang baik akan mengangkat nama baik orang tua, sebaliknya kelakuan buruk akan menodai nama orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal, teringat akan kata-kata gurunya itu, Han Lin tidak lagi ingin berkunjung ke kuburan orang-orang yang dahulu disayangnya itu. Akan tetapi ada hal lain yang mendorongnya untuk pergi ke Dusun Libun. Dia harus melihat apa yang terjadi dengan penduduk dusun itu semenjak lima tahun yang lalu Sam Moong mengganas di sana. Sudah menjadi kewajibannya untuk turun tangan menolong, kalau penduduk dusun itu tertindas oleh perbuatan sewenang-wenang tiga orang datuk iblis itu. Ya, dia akan pergi ke Dusun Libun, setelah itu, baru dia akan melanjutkan perjalanannya, mencari keluarga ibunya. Kenapa dia merasa tidak mempunyai keluarga dan hidup sebatang kera? Di sana masih ada dua orang kakak mendiang ibunya. Kakak perempuan ibunya bernama Yang Kui Lan dengan suaminya bernama Soe Wee San dan kakak laki-laki ibunya bernama Yang Chin Hon dengan istrinya Kang Kim Hong. Dia mengenai nama-nama itu dari mendiang ibunya dan tak pernah dia melupakan nama-nama itu. Juga tempat tinggal mereka menurut ibunya, pamannya Yang Chin Hon tinggal di Lok Yang, dan bibinya Yang Kui Lan tinggal di Wuhan. Kelakda akan mengunjungi mereka. Tak dapat dia membayangkan bagaimana paman dan bibinya itu akan menerimanya, dan membayangkan segala kemungkinan dalam penyambutan itu mendatangkan ketegangan dan kegembiraan dalam hatinya. Dengan jantung berdebar karena tegang, Han Lin memasuki dusun libun, betapa dekat dusun ini dengan hatinya, baru sekarang dia merasakannya. Semua benda yang terdapat di situ, pohon-pohon, rumah-rumah dusun, batu-batu besar, selokan-selokan, semua itu begitu ramah menyambutnya dengan kenangan manis, membuat dia merasa bertemu dengan sahabat-sahabat lama. Hal ini tidaklah aneh karena selama 10 tahun dia tinggal di dusun itu. Akan tetapi, agaknya tidak ada seorang penduduk dusun itu yang mengenalnya. Ketika dia pergi, kepergiannya dianggap sebagai kematian oleh para penduduk yang mendengar bahwa dia telah terlempar ke dalam jurang bersama ibunya, yaitu Li Uma, dan ketika itu 5 tahun yang lalu, dia adalah seorang pemuda remaja, sedangkan sekarang dia telah menjadi seorang pemuda dewasa. Akan tetapi dia dapat mengenal wajah-wajah tua yang tidak mengalami perubahan, hanya wajah-wajah itu nampak muram, tidak seperti dahulu. Dia tidak mengenal wajah-wajah muda penduduk Libun, karena seperti juga dia, orang-orang muda itu dahulu masih kanak-kanak atau remaja ketika dia pergi. Agaknya tidak ada seorang pun di antara penduduk dusun itu yang menaruh perhatian terhadap Hon Lin. Dia hanya seorang pemuda berpakaian sederhana, menggendong buntalan pakaian, membawa tongkat bambu. Siapa yang akan menaruh perhatian kepada seorang pemuda sesederhana ini? Satu hal yang agak menghibur hati Hon Lin adalah melihat betapa para penghuni dusun Libun itu, tua muda, nampak rajin bekerja. Mereka berlalu lalang dengan langkah tergesa-gesa, membawa alat pertanian atau alat-alat penangkap ikan. Hal ini berarti bahwa penghuni dusun Libun masih memiliki penghasilan yang cukup baik. Hanya saja, mengapa wajah-wajah itu muram? Hon Lin menuju ke rumah di mana dahulu dia tinggal bersama Li Uma dan hatinya terharu juga melihat rumah itu masih seperti dulu, terpelihara baik-baik, pekarangannya disapu bersih dan semua pohon yang tumbuh di pekarangan masih seperti dulu, hanya agak lebih besar tumbuhnya. Jantungnya berdebar seolah dia akan melihat ibunya muncul dari pintu depan menyambutnya. Dia merasa seperti dahulu kalau pulang ke rumah itu masih biasakah sebetulnya keadaannya dan apakah semua yang dialami lima tahun ini hanya mimpi berlaka? Dia bahkan merasa betapa hatinya mengharapkan Li Uma benar-benar muncul menyambutnya dengan senyum dan pandang matanya yang khas, yang penuh kasih sayang kepadanya. Ketika dia naik ke beranda depan, hampir saja mulutnya memanggil Li Uma seperti dahulu, dengan sebutan ibu. Dia menahan suaranya karena pada saat itu dari pintu depan muncul seorang laki-laki yang usianya sekitar 50 tahun. Pria ini nampak tua dan lemah, namun Hon Lin segera mengenalnya. Paman Akwi serunya gembira orang ini lima tahun yang lalu merupakan seorang pembantu rumah tangga, terutama mengurus kebon dan dipercaya ibunya karena memang jujur dan setia walaupun buta huruf. Akwi memandang pemuda itu dengan alis berkerut. Siapakah engkau katanya meragu? Dan ada keperluan apa berkunjung ke sini pandang matanya jelas membayangkan keheranan bahwa pemuda yang tidak dikenalnya itu mengetahui namanya dia merasa pernah mengenal pemuda ini, akan tetapi lupa lagi entah di mana. Paman, apakah Paman sudah lupa kepadaku? Aku Hon Lin, Paman, sepasang matu itu terbelalak, lalu nampak ketakutan dan orang itu terhuyung ke belakang seperti telah didorong. Tidak, tidak, dia mengjeleng kepala dan mengangkat kedua tangan seperti hendak melindungi dirinya. Setan kau, roh penasaran Hon Lin merasa kasihan, akan tetapi juga geli. Dia tersenyum dan berkata lembut. Paman akui, apakah aku kelihatan seperti setan? Lihat baik-baik, aku adalah Hon Lin yang lima tahun lalu tinggal bersama mendiang ibu di sini. Aku telah pulang, Paman. Aku masih hidup, belum mati dan bukan roh penasaran. Akui dapat menenangkan hatinya dan dia memandang penuh perhatian, agaknya mulai percaya bahwa yang berdiri di depannya bukan setan, bukan roh penasaran, melainkan seorang pemuda dari darah daging dan kini dia mulai mengenai wajah itu. Tapi-tapi, bukankah engkau sudah mati lima tahun yang lalu, terlempar ke dalam jurang dan tewas bersama ibumu? Lihat di dalam itu, ada meja sembahyang untuk menyembahyangi. Arwah ibumu dan arwahmu. Tidak, Paman. Ibu memang tewas terjatuh ke dalam jurang, akan tetapi aku tidak mati. Tuhan masih melindungi dan menghendaki aku masih hidup, tapi kalau begitu, kenapa sampai lima tahun baru engkau pulang? Selama lima tahun ini, engkau di mana saja agaknya aku belum yakin benar bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah Honlin. Panjang ceritanya, Paman mari kita bicara di dalam. Selain banyak yang kuceritakan, juga banyak yang akan kutanyakan kepadamu. Jangan ragu, Paman akui, aku benar-benar Honlin yang ketika berusia enam tahun, jatuh dari atas pohon di pekarangan depan itu dan untung ada Paman di bawah pohon sehingga tubuhku menimpa Paman dan tidak cedera. Mendengar ini, barulah aku yakin bagaimana mungkin pemuda ini dapat mengetahui apa yang terjadi belasan tahun yang lalu itu kalau pemuda ini bukan Honlin yang asli. Pula, kini dah melihat bahwa wajah Honlin tidak berubah dari wajahnya lima tahun yang lalu, walaupun kini dia lebih tinggi dan tegap. Kongcu, benar-benar engkau kah ini suaranya menjadi serak dan kedua matanya basah ketika akui memegang tangan Honlin naik. Kongcu betapa malapetaka telah menimpa kita bersama, seluruh warga dusun kita menderita sengsara Honlin tidak ingin orang lain mendengar ucapan ini, maka dia lalu menggandeng tangan akui dan diajaknya orang tua itu masuk rumah, lalu duduk di ruangan dalam. Ternyata perabot rumah itu pun masih seperti dulu, tidak diubah sama sekali dan agaknya yang mengurus rumah itu hanya akui seorang karena tidak terdapat orang lain di situ. Setelah duduk, agar meyakinkan hati akui bahwa dia benar Honlin, pemuda itu lalu secara singkat menceritakan pengalamannya. Memang benar bahwa lima tahun yang lalu itu, orang-orang jahat membuat aku terjungkal ke dalam jurang, paman. Akan tetapi aku dapat berpegang kepada pohon yang tumbuh di dinding jurang sehingga nyawaku selamat. Ibu tewas di dasar jurang dan sudah kukubur jenazahnya. Biarpun aku terluka, akan tetapi aku diselamatkan seorang kakek yang kemudian menjadi guruku dan aku dibawa pergi untuk menjadi muridnya selama lima tahun. Setelah lewat lima tahun, barulah aku diperkenankan untuk pulang ke sini. Akui menyusut air matanya karena sedih dan terharu. Ah, ternyata Tuhan telah melindungi orang yang tidak berdosa. Tidak sia-sialah selama lima tahun ini aku merawat rumah ini, menjaga dan membersihkannya walaupun semua orang menertawakan aku dan mengatakan bahwa engkau dan ibunya telah tewas. Aku mengambil keputusan untuk merawat terus rumah ini sampai aku mati. Ternyata, kini tiba-tiba engkau pulang, Kongcu, seperti seorang bangkit kembali dari kuburan. Aku berterima kasih sekali kepadamu, paman akuwi. Akan tetapi sekarang aku ingin mendengar apa yang terjadi di dusun ini sejak aku pergi. Dan bagaimana pula dengan kuil di bukit itu titik. Kongcu, tiga orang losuhu di kuil itu telah terbunuh pula. Tanda petik. Aku tahu, paman. Aku sempat menguburkan jenazah mereka. Yang inginku ketahui apa yang terjadi selanjutnya setelah ketiga orang suhu itu tewas yang terjadi adalah bencana bagi dusun kita, Bahkan juga dirasakan dusun-dusun lain di sekitar sini, Kongcu. Kuil itu menjadi sarang mereka, dan sampai sekarang, kehidupan para penghuni dusun ini seperti dicekam ketakutan dan tersiksa. Banyak yang diam-diam melarikan diri mengungsi. Yang tetap tinggal terpaksa harus tahan menderita penghinaan dan pehindasan. Mereka itu menganggap seluruh penghuni dusun sebagai pelayan.